What's up basketball fans, welcome back to Time Out Dan Williamson berita besar banget Dia cedera saat Duke menghadapi North Carolina Dimana baru bermain 36 detik Dia keplexet sampai sepatunya jebol Sepatu Nike PG 2.5 nya Dan dia katanya mengalami cedera mild knee sprain Jadi gak parah day to day Jadi kita ngomongin sekarang orang nanya kan Gimana nih nanti apakah Zion akan tetap milih Nike Atau tidak nih saat masuk ke NBA nanti Jadi ini kejadian kedua Yang terjadi terhadap sepatu Nike Pertama itu terjadi kepada Manu Ginobili Saat bermain untuk Spurs Tapi gue lupa sepatunya Manu apa dulu yang jebol Kalau menurut gue memang sahamnya Nike katanya sempat turun Tapi gue bilang kayaknya kalau untuk standar sepatu basket yang keren tuh kayaknya Nike yaudah ya Walaupun memang hal ini sempat terjadi Tapi gosipnya pun katanya Zion yang kita tau beratnya ini 285 pound Mungkin 130 kilo Bermain sangat eksplosif Agile banget gerakannya Ini katanya udah pake sepatu PG 2.5 nya tuh sekitar 2-3 minggu Jadi mungkin udah dipake beberapa kali saat latihan juga tanding Dan mungkin memang sepatu ini udah gak kuat menahan Seberapa kuatnya kaki Zion gitu Jadi katanya Charles Barkley Gue ya waktu kuliah aja Kalau main tuh ganti-ganti terus tiap minggu paling gak gitu Dan ini Zion katanya udah pake beberapa minggu Itu kenapa sepatunya bisa jebol Jadi menurut gue sih tetep Zion akan pake Nike Walaupun memang katanya sekarang ini kan dia diwajibkan pake Nike Karena memang Duke disponsorin oleh Nike Dan juga emang udah ada perjanjian antara Nike dan Duke semua pemain harus pake Nike So Zion gak punya pilihan Walaupun memang setelah kejadian ini jelas Adidas, New Balance, Puma mungkin seneng kali ya Wah karena kita bisa masuk nih Over Zion siapa tau dia tertarik untuk pindah brand nanti saat masuk ke NBA Tapi menurut gue sih kalau mau ikonik banget sih harus Nike ya Karena kita tau Air Jordan ikonik Kobe Bryant lainnya ikonik Dan mungkin sekarang ini abis ini Lebron James lainnya juga akan ikonik banget sih Dan kita tau abis Lebron ada Kyrie, PG dan juga Yanis yang akan mengeluarkan sepatu baru dengan Nike juga So I think Nike is the way to go sih Dan gak ada pilihan lain Kecuali Adidas, Harden, Dame Lillard Masih kurang ya Yang paling oke penjualannya mungkin ya Kobe dulu kalau gak pindah ke Nike Ada T-Mac dulu oke juga sih Tapi T-Mac sepatunya kurang enak ya Kalau dipake cuma keren buat jalan Derrick Rose Mungkin Derrick Rose di Derrick Rose mungkin paling sukses sekali ceritanya di Adidas Dia kalau malah ada Derrick Rose ke-10 ya Sepatunya dia laku banget sih di China Kita tau fansnya China itu cinta banget dengan Derrick Rose Sampai waktu itu gue pernah liat beberapa kali Kalau ketemu Derrick Rose itu sampe hysteris banget sampe nangis-nangis juga Itu kayak hero banget Mungkin kalau Derrick Rose main di China bisa kayak Stephen Marbury sih nanti sih Sampai dibikinin patung mungkin ya Tapi itu untuk Zion dan Nike Yang kedua topik hangatnya setelah Zion cedera ini Ada efek lain dimana kita tau sekarang Commissioner NBA Adam Silver Sedang mempropos untuk menurunkan age limit masuk ke NBA dari 19 balik lagi ke 18 Dimana jadi kalau balik ke 18 pemain dari high school bisa langsung ke NBA Jadi katanya untuk menghindari hal-hal seperti Zion ini terjadi Dimana takutnya pemain di high school Misalkan stock draftnya tinggi banget Mungkin kalau dari high school bisa langsung number one draft pick Tapi takut cedera gitu kalau main di college Jadi takutnya kalau dia main di college setahun kan kita tau college intensitynya tinggi banget Latihannya juga pasti gila banget sih kalau di college kan disiplinnya Takutnya pemainnya cedera sehingga draft stocknya turun Menurut gue kalau Zion cederanya kemarin juga parah Gue bilang dia tetap number one Karena Zion itu orang tuh nonton data untuk liat Zion gitu Kalau di Amerika mungkin sebutannya adalah box office kali ya Orang tuh bakal bayar tiket untuk nonton Zion Kayak dululah misalnya Lebron Waktu high school juga kayak gitu kan Impactnya main di St. Vincent, St. Mary Orang tuh mau bayar untuk nonton Lebron Datang nyetir jauh-jauh Masuk Cleveland juga tahun pertama Juga orang bakal bayar gitu untuk nonton Lebron James Karena penasaran kan Tapi kalau gue jujur sendiri gue lebih suka pemain ke college dulu Daripada langsung dari high school ke NBA gitu Memang dari high school ke NBA ada beberapa yang sukses lah ya Boleh dibilang kayak Lebron itu sukses Kevin Garnett boleh dibilang mungkin juga sukses kali Kevin Garnett And then we have Amaris Todemeyer Tapi kayak Kobe aja sempet struggling dulu kan Tahun pertamanya T-Mac juga T-Mac sampe curhat ke Kobe bilang Kalau gue dulu di high school kan dapet bola terus Nembak kapanpun boleh Sedangkan waktu masuk pro ya main cuma 20 menit Terus duduk di bench banyak pas masuk dingin gitu kan Tapi T-Mac ya setelah itu jago banget sih Kobe juga jago banget Kobe 5 ring gitu kan T-Mac juga scoring title Kalau gue bener sih 1 tahun gak akan menyakiti lah Emang ada resiko cedera sih Dan kemarin Donovan Mitchell sempet bilang ya Kalau NCAA itu bikin uang banyak banget Kayak kemarin game kemarin itu UNC lawan Duke kan bikin harga tiket mahal banget Pemasukan juga banyak Tapi pemainnya gak ada yang dapet uang sepeser pun Jadi itu masalahnya kan Gak ada yang kayak Gak ada benefitnya lah untuk pemain Sedangkan gue bilang Main di kampus itu prestis banget ya Lu bisa main di Duke North Carolina Kansas Kentucky Itu menurut gue tuh keren banget Kalau bisa main di situ lu harusnya bangga gitu Dan kalian kan Eh sorry kalian lagi Para pemain itu dapet uang tuition Atau uang kampus gitu Dimana kuliah di kampus itu gak murah gitu Mungkin sekitar 50 ribu dolar setahun Atau 700 juta setahun Itu kan uang yang cukup banyak juga gitu Mereka dapet akomodasi gratis Tinggal gratis Makan gratis mungkin Buku sekolah gratis Pakai gym kapanpun Workout Tempat workout gratis Makan minum Pasti kayak protein Nutrisi semua juga gratis Lungu fisioterapi Itu jadi banyak banget Mereka yang dapet sepatu Pasti juga dapet banyak gratis Jersi Kaos Jadi sebenernya gak rugi-rugi banget gitu Dan Banyak pemain legenda Michael Jordan Magic Johnson Larry Bird Shaquille O'Neal Charles Barkley Tim Duncan Kevin Durant pun juga College dulu gitu Baru ke NBA Jadi Kalau memang mau Kayak Luca Doncic bilang Kalau memang mau buat uang Ya ke Eropa aja Seperti kayak dulu Mungkin Brandon Jennings Langsung ke Itali Dari Oak Hill Emmanuel Moudie Main di China setahun Terence Ferguson Sempet ke Australia Dulu setahun Jadi sebenernya ada option lain Kalau mereka gak mau ke college Jadi Kalau memang mereka Mau bikin uang langsung ya Karena mereka tuh Sebenernya concernnya Mereka pengen Kayak apa ya Pengen Membiayai keluarganya lah Biar aman gitu Keluarganya Maksudnya Biar kalau mereka Mau dari high school ke NBA Jadi Ada option lain Menurut gue Tapi Feeling gue sih Akan di approve Kayaknya Dari high school ke NBA Langsung lagi nanti It's a good thing juga Jadi sebenernya Not bad juga lah Kita juga seneng lah Kalau orang Dari high school Ke NBA tuh HPnya juga pasti tinggi banget sih Gak mungkin gak tinggi juga So Sebenernya sih win-win aja sih Win-win solution lah Tapi Kalau gue jujur sendiri sih Pandangan gue Harusnya lebih baik Kalau ke college dulu Dan kita tahu Kalau mereka bisa di college setahun pun Lumayan loh Bisa dapet edukasi Tentang finance gitu kan Mereka bisa ngatur uangnya Nanti kalau udah dapet uang banyak Kita tahu Kadang-kadang orang Pemain basket gitu kan Kayak Dapat gaji gede nih Tapi kan kita tahu Gaji gede Misalnya Lasi 5 juta dolar Kontrak pertamanya Itu mereka gak dapet 5 juta dolar Bersih gitu 40% Kena pajak Setahu gue Lalu 15% 10-15% Itu kena Biaya agent Jadi mereka dapet Sekitar 50-45% Dari gaji itu doang Gak dapet semuanya gitu Kalau mereka beli rumah Beli mobil Bisa cepat habis gitu Jadi mereka butuh At least basicnya aja sih Untuk mengatur uang Gitu Tapi walaupun memang Nanti di NBA-nya pun Diajarin lagi sih Ada rookie transition program Abang gue Sekarang yang megang programnya Bobby Simmons Jadi dia kemarin Gue ketemu di Philadelphia Dia kemarin lagi mau ketemu Para pemain Sixers Untuk mengajarkan Investment di Dunia teknologi Dan juga mungkin Apa ya Kayak mengajarkan Bagaimana cara Mengatur uang yang benar Gitu Jadi biar gak uangnya cepat habis Kita tahu Jutaan dolar pun Gak menjamin mereka Apa ya Aman sampai seumur hidupnya Kita tahu Ada contoh Antoine Walker Mantan pemain Celtics Dia kalau halal Buat sekitar 120-130 juta dolar Dan itu pun habis gitu Karena ya gak diatur Dengan benar uangnya Dia ada masalah Dengan gambling Dan juga kalau pergi Misalnya pergi ke Vegas gitu Perginya rame-rame 15 orang Dibayarin naik private jet Makannya mewah Hotelnya mewah Bintang 5 semua So duitnya cepat habis gitu Tapi Makanya itu Kenapa Ruki transition program Itu juga penting Dan juga mungkin Edukasi selama setahun Di kampus Juga penting Dan gue juga lebih seneng Kalau pemain NBA Menyelesaikan sarjananya Itu lumayan untuk Backup dia Kalau memang Karir NBA nya Gak jalan Seperti yang diharapkan Jadi mereka punya backup Bisa kerja kantoran Walaupun mereka Sudah punya jutaan dolar Dan sekali lagi Gue bilang jutaan dolar Itu gak menjamin Hidup mereka Mereka seumur hidup sih Karena cara mereka Gaya hidup nih Juga beda Yang kita gitu Gue waktu itu Sudah sempet mengalami First hand Bagaimana hidupnya Para pemain NBA Gue Kan deket banget Sama Bobby Simmons dulu Dia main di Clippers Dan Milwaukee Bucks Sering hang out Sama TJ Ford Mo Williams Charlie Villanueva Itu ya Gue bisa lihat sendiri Bagaimana mereka Kayak gue makan Gak pernah bayar Semua pokoknya Gak pernah bayar ya Pokoknya gak boleh keluar duit ya Jadi semua mereka yang bayarin Pergi makan Dinner Kadang-kadang pergi Clubbing bareng juga Itu udah Ya Gue gak keluar duit Kalau belum gak usah Bawa dompet kayaknya Jadi Itulah hidupnya Para pemain NBA Si flashy banget Dan mereka kadang-kadang Kalau udah di NBA Itu gak mikir Kayak oke Gue buang duit sekarang Kan gak apa-apa gitu Ntar kan gaji gue ada lagi Siapa tau Kontrak berikutnya Lebih gede lagi Berapa kontrak sebelumnya Karena kita tau Sekarang uang di NBA Gede banget ya Dengan salary cap Yang nambah-nambah Terus Sekarang Pemain basket Bisa mencetak 30 juta dolar Setahun gitu kan Walaupun mungkin Dapetnya 15an ya Tapi Tetap aja kan Ini tuh angka yang besar banget Dulu Pas zamannya Bobby Simmons Gue hangat sama dia tuh 2006-2005 Dia baru dapet gaji 50 juta dolar Dari Milwaukee Bucks Itu tuh udah gede banget Jamannya dia tuh kayak Wah udah deh tuh Mewah banget ya Pokoknya Beli mobil ini Beli mobil itu Wah gila Banyak banget waktu itu belanjanya So Kalau gue Tetap jujur Pengennya Pemain NBA Satu tahun lah At least di college Biar dia lebih mateng Permainannya Walaupun emang gak menjamin Permainannya lebih mateng Cuma Oh iya gue ngomongin Satu hal lagi Kayak Zion gitu Bisa dilatih dengan Oleh Coach K Itu juga sebuah Pelajaran yang penting banget Yang dia gak bisa dapetin Dimana-mana gitu Lo dilatih oleh Coach Mike Krzyzewski Itu yang bener-bener Udah legenda banget Mungkin Pelatih kedua terbaik Setelah John Wooden Di college level Legenda Udah ngelatih tim USA Lo bisa dapet ilmu Dari mana lagi gitu Kalau gak Dari dia gitu kan Disitu tuh ilmu Berharga banget lah Dari Coach K Menurut gue tuh Gak bisa dibayar dengan uang lah Ilmu dari Coach K So itu kelebihannya Dia lagi bisa Main di Duke sih Menurut gue Jadi Itu aja sih Semoga gak terlalu ribet Video gue kali ini Jangan lupa untuk tulis komen kalian Jangan lupa untuk like Dipencet dulu like-nya Dan juga subscribe Bagi yang belum subscribe So guys Gue tunggu komennya And thank you guys for watching See you guys next video Peace